Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Halo teman-teman jika anda berada di video kali ini kita masih mengahas tentang bonsai waru kita mau ngobrol sama bapak nanti di kebun gimana lanjutan videonya kita tonton video berikut Oke teman-teman kita melihat koleksi warunya bapak nah ini waru merah ya Pak ini waru merah udah besar-besarnya Oke teman-teman nah ini adalah waru Jawa atau waru lokal daun-daunnya itu udah kecil-kecil teman-teman teman-teman bisa lihat ya udah baguslah cantik nah kalau yang ini waru merah yang baru saja disambung tapi sudah subur mantap nah teman-teman kalau ini waru India daunnya itu lebih tebal temen-temen kalau yang ini waru lokal lagi disambung sama waru India kalau ada yang belum tahu gimana caranya bisa tonton di video-video sebelumnya teman-teman tahu enggak nanti saya kasih linknya di deskripsi Oke oke teman-teman kita mau cari hanya dulu jadi kalian lihat sendiri Oh bikin apa Pak gimana Pak yang ini mau diapa ini ini waru lokal lokal Mas baru lokal rencana kita mau pecah batang maksudnya pecah batang itu agar perakaran kita ada atasnya udah dapet nih udah ada geraknya tinggal kalau gini kan akarnya kurang bagus ya Nah ini harusnya dipecah batang biar akarnya nanti mengembang kelihatan ya Mas caranya ya simple aja Mas ini dibelah jadi di belah jadi empat nih ya jadi empat Nah terus dimasukin pengganjal Mas misalnya kayu apa-apa nya kita masukin ini Mas nah terus dipalu di atas pangni agar tujuannya adalah biar biar maklal Bapak itu mengembang mas karena ada mengembang nih ya ya kannya sana satunya lagi Mas nih udah kembang nih ini pecah akar pecah batang untuk mendapatkan perakaran yang nanti setelah kita kita jadi itu bagus bisa mengembang oke Nah setelah ini nanti akarnya bisa mengembang kayak yang ini Mas nanti kayak gini mantap nah kalau media tanam yang kuat stek ini apa Pak sebenarnya waru itu biasa aja Mas pakai tanah biasa ya juga bisa pakai full pasir juga bisa waru itu gampang jadi bahan kurcah yang sangat murah menurut Bapak itu adalah pohon waru karena di sekitar kita itu banyak eh paling enak ya Mas ini bisa kita maju Mas dilihatlah kita tanam aja Insya Allah semoga hidup tapi selama ini selama setek batang kayak gini hidup semua termasuk dari yang tadi udah disambung-sambung itu semuanya hasil setek Mas jadi masih bisa lihat yang disambung udah warna merah ini juga hasil setek batang terus kita sambung dengan warung-warung merah nah biar cepat lagi Mas kebetulan kita punya pohon warung india kita langsung sambung aja biar sekalian kita pecah batang juga kita dapat ilmunya informasinya sambung dengan warung india bisa di shoot Mas yang warung india Mas siap nah ini temen-temen daunnya itu lebih tebal dari warung yang lain batangnya seperti ini daunnya seperti ini ini sekarang kita mau sambung warung india ya tadi warung lokal daunnya lagi sama-sama kecil tapi ini ada percak merahnya di tengah-tengah ini ini lebih tipis yang lokal yang ini lebih tebal sambungnya sama seperti yang dulu-dulu Mas yang belum tahu lihat aja video sebelumnya teman-teman ini daunnya kita hilangin dulu agar mengurangi penguapan itu seperti yang lalu kita sayap runcing terus kita belah belah usahakan pisaunya yang bersih kita belah ini belahnya kelihatan kita masukkan ya udah terus kita tali dengan tali-tali plastik ke tali plastik ini kita buat kemarin pakai pembungkus makanan yang biasa dijual toko plastik bilang aja mau beli pembungkus makanan biasanya untuk melapisi mangkok untuk sayur untuk itu nah ini saya potong kebetulan ada kita belutlah sampai rapat kayak yang kemarin kita sambung warung merah nah ini warung lokal dari setek pecah batang langsung kita sambung aja dengan warung India nah tinggal kita tunggu sama kita tunggu saya yang kemarin agar kurangi penguapan berarti ada dua informasi yang perlu yang rapat dari ini ya setek batang langsung pecah pecah batang tujuannya agar akarnya itu bisa mengembang ke samping terus kokoh langkah dua adalah langsung kita sambung dengan warung India simpel Mas kayak gini Mas sudah cukup ini jangan lupa ditempatkan di tempat yang tetuh dan disiram Oke jangan lupa disiram Oke ini jadi warung yang udah disambung teman-teman yang udah siap gitu dibuka tapi masih dalam tahapan proses Oke teman-teman jadi segitu saja video kita kali ini semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya nah barangkali ada yang tanya kenapa ngaput baru terus ya karena itu viewersnya paling tinggi nih di video ini bisa temen-temen kita sendiri udah berapa 6000 kayaknya ya 6000 nah kita udah bikin baru lagi yaitu pecah batang sama sambung dengan warung India temen-temen nah menarik bukan temen-temen saya selalu dilimbahkan rezekinya yang sudah subscribe terima kasih banyak mungkin segitu saja video kita kali ini jangan lupa like share dan subscribe-nya ketemu lagi di next video bye-bye sub indo by broth3rmax